Perampokan emas terjadi di Aceh Barat. Pelaku menggasak perhiasan emas berat 99 gram dan ironisnya aksi pelaku terjadi di siang hari. Aksi nekat seorang perampok di sebuah toko perhiasan emas di Kota Melaboh, Kabupaten Aceh, Barat Aceh, terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku yang melakukan aksi kejahatan seorang diri langsung memecahkan kaca etalase perhiasan emas menggunakan kunci berwantuk L. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sebanyak 99 gram jenis gelang dan kalung. Aksi perampokan ini terbilang sangat nekat, sebab berhasil di siang hari di saat kondisi warga sedang ramai beraktifitas. Dia mau hantam sampah pangku, dia masuk tangan gitu, ambil, gini diambil, gini diambil. Lari terus dia. Berapa orang, Pak, pelakunya? Satu orang saja. Banyak yang diambil mas siapa? Sekitarnya 30 mayam adalah. Pelaku sempat dikejar oleh warga, namun berhasil menghilang di semak-semak yang tak jauh dari lokasi kejadian. Warga bersama polisi pun langsung melakukan pencarian dan menyisir sejumlah titik. Namun pelaku belum berhasil ditemukan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku sebab diduga pelaku tidak jauh dari lokasi tersebut. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, Aidius, melaporkan.